Seperti yang udah ku dugong. Dugong mah itu ya, bisking ya. Benar juga. Nah, dari sini ada Raki Hoshi. Bisa dibilang mereka udah mengamanin ini untuk reaksi itu, Parsa. Reaksi Parsa. Tapi kalau reaksi Parsa, diamanin, mereka dapet Kagura. Eh, dapet Selena. Chang'e juga si An. Iya, dapet Selena. Tapi kalau Chang'e ini agak berat banget sih. Parsa-nya, oh, amanin Selena aja. Paksa dia ambil Chang'e, kalau enggak, Parsa. Kata, 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 Kata. WEN-WEN. Bukan, team is picking. Oke, RRQ sih ngomong ada core lainnya dari E-Plus Legion. Seinget aku, itu dari RRKT, itu dia punya win rate. Nggak bagus sih. One-one, nggak bagus. Tapi dia masih concern. Oke, ini respect loh. Ini mereka target band yang bisa dibilang mereka gak mau terganggu dengan pergerakan dari WEN-WEN. Alpha is online. Ruby, ini bisa banget menjadi salah satu counter. Dari seorang Chow. Pemilihan hero yang bagus dari kedua Blatif. Ini seru banget, gila. Ini bisa dibilang counter meng-counter draft menjadi satu. Itulah El Clasico. MBL Indonesia memang ya spesial banget. Apalagi ini akan ditutupkan lewat Clasico Ruby. Offender yang sangat kuat, punya CC yang hebat juga dengan I'm Offended-nya. Nggak lupa susah banget untuk nge-tagdown Ruby. Sementara RRKT, mereka juga harus memikirkan gimana caranya. Mereka udah punya damage dealer yang sangat besar. Tapi Mia, akhirnya munculkah di MPL? Karena dari kemarin, dari minggu ini, sejak Mia dikeluarkan, apakah akan diambil oleh RRKT? Esmeralda Meet kalau begitu. Oke. Mia! Mia is real. Ini dia. Mia pertama kali keluar di MPL Season 6 Regular Season dan menjadi penutup match. Ada Mia. Buda Monster. Ini berarti ini ya, kalau misalnya aku soto ini. Ini harusnya. Harusnya itu Esmeralda Meet. Harusnya. Kupat, deh. Ini beneran punya Polpa. Buda atau Polpa? Polpa? Itu si Polpa itu punya abang. Namanya Volva. Nah, abangnya pernah bilang. Apa tuh? Pol Pol dan Kumpa di samping itu kuat. Dan akan dilakukan oleh Raky Ho sih? Sebelum meta hyper carry selesai dibilang. Tapi enggak. Tapi sayangnya belum menghasilkan kemenangan ya, Volva katanya ya, kata KB-nya sih. Jangan Volva yang pakai. Oh iya juga. Polpa pakai apa aja kalah. Ini lemon yang pakai gayanya. Lemon yang pakai? Polpanya lemon yang pakai. Enggak tahu, kata Profesor dia di side tapi kalau menurut aku bakal di meet sih. Dan meet-nya itu Esmeralda harusnya. Atau enggak? Gini, meet-nya itu Mia, meet-nya Mia, side-nya Esmeralda. Antara itu bisa ditukar sih ya. Udah pasti itu sih pilihnya aku. Aku sih so tahu ya. Ini juga range lemas ya. Bukan Esmeralda yang tinggal. Soalnya kalau yang di tengah dia bisa rotasinya cepat mau naik. Bisa di bawah, bisa. Kalau Mia mungkin agak sedikit pasif enggak sih. Dia bakal ada di gold lane seharusnya. Kalau dari marksman. Karena sekarang marksman harus tajir cepat. Dan kalau menurut Mia tuh enak banget buat ngancurin gold shield-nya. Tuh kan Mia nyemit. Soalnya kenapa Budih? Punya ngilang. Mia itu punya ultimate paling keren. Ngilang. Ngilang. Natalia juga sih. Ngilang juga. Tapi Natalia kan udah mendara daging ya, bawaan lahir. Kalau Mia kan enggak bawaan lahir. Dan ini dia. Sama berlama-lama kita langsung masuk ke dalam match yang kedua. Di game pertama, El Clasico. Penutup match dari regular season 6 bersama dengan Clara Mozart. Dan juga Ranger Emaz. Dan kita adalah dua jomblo. All right, back to the goal. Karena di tengah ini rame banget ternyata. Benar seperti yang diduga oleh Ranger Emaz. Kalau Albert-nya berada di mid lane. Dia mau cepat-cepat untuk clear minion. Dan di arah atas, sim seorang diri. Bertemu dengan Dragon bersama dengan One. Oh, mudahnya setiga e-box dari seorang sim. Soalnya ini kayak udah bisa dipastikan. Albert bakal berada di mid lane. Dia udah jadi mid laner. Tapi bisa ditukar juga kadang-kadang. Dan seperti yang udah aku dugong. Kali ini seorang Finn sudah berada offside. Dan ini akan menjadi zoning out ke arah Red Buff. Dicari semua. Lihat tuh. Ternyata One-nya belum mengambil Renta juga Blue Buff. Kali ini tertipu. Bukan tershaiduk. Tapi tertipu, Buda Mongstar. Dan Finn mulai melakukan agresif flea-nya. Ngerusuk karya jungle. Tapi Finn harus berhati-hati. Tiga member dari Voselion akan langsung membawar pardis. Finn mencoba untuk kabur flickernya. Berhasil menyelamatkan dirinya. Dan gak bakal di-commit sama One. Kita lihat R7 langsung mengganggu bergerakan R.E.K.T. Mengganggu seorang R7. Dan kalian jangan lupa untuk like dan share kasih tau. Karena 200 ribu like. Kita bakal kasih hadiah. Aku bakal keliling komplek. Pake boxer dan dipipi tulisan lipstick. Ada evo dan garaki. Aduh gak mau lihat. Tapi dari tengah ternyata di sini mulai masuk ke daerah depan. Bajan mencoba untuk melakukan bergeraknya. Lewan dan first place sudah didapatkan oleh Ipohs Legion. Yes, bener-bener. Dan kalian bisa nonton MPL baru sama Marsha Fisina dan juga Budi. Bukan coba dibalikan keadaan video. Dan gak punya flicker lagi. Dikaru, ditabrak. Bajan akan ke-2 poin kill di amankan oleh Ipohs Legion. Dan 2 poin. Ipohs Legion strike 2 poin di early game. Sangat cepat masuk dari Ipohs Legion. Tiba-tiba ada rotasi di area tengah. Dan mendapatkan poin kill di awal seperti ini. One begitu nyaman. Dia udah gak dapetin 2 poin kill. Farmingannya pun sangat nyaman. Akan sangat cepat dari di atap bawah. R7 pun hampir saja tersolo kill oleh Rack. Dengan rubinya Amovender sudah dikeluarkan. Dia lebih memilih untuk mendapatkan gold shield di area bawah. Mau tajir. Mau mendapatkan kelebihan dari networknya. RKT yang mengganggu pergerakan dari Albert. Tapi liat tebel dari seorang Albert. Dia curang. Albert punya bayangan. Walaupun bukan bayangan mantan bisa berdua dengan stack limanya. Bajan mengganggu pergerakan dari seorang Finn. Dan liat Budemonstar. Kali ini niat attack speednya. Cuma betul ini masa gak seperti halnya dahulu. Setelah di revamp. Minya banyak banget dipakai di rangka dan sekarang di area atas. Ada pergerakan dari EVOS Legend. Tiga membernya akan mengejar-ngejar Finn. Finn gak bisa bergerak sebebas itu. Selalu dijaga EVOS Legend gak membiarkan satu orang pun masuk ke jungle mereka. Mengganggu farmingan dari core milik EVOS Legend. Tapi lemon kali ini bakal coba mengganggu seorang waktu. Udah tergigit kali ini bakal coba mendapatkan satu stand. Tapi ternyata masih berhasil diselamat kalau ada seorang reksi. Gak akan ada follow up tapi lebih memilih untuk turtle terlebih dahulu. Dan jangan lupa kita tadi liat turtle by mandiri camp. Ya dan langsung aja disamperin, disambangi oleh EVOS Legend. Langsung aja mau berperang disini. Sim sudah mengeluarkan dari falling sunburn. Fender X-Rex dia terlalu sakit. Fender akut dengan badan si rasu tapi terlalu diamankan. Di sisi depan banyak dua yang sudah keluar. RRG terbang, coba datang ada divan di sini. Warburg terbang mendapatkan setoransin. Lihat damagenya, Bajan selamat. Oh my god. Tunggu sampai kejemurkan. Oh my god. Pertarungan yang begitu panjang tapi belum ada yang tumbang. Sama sekali EVOS Legend menahan damage dengan sangat kuat. Mereka tahu RRG Wazi belum menemukan damage yang tepat. Karena Albert masih butuh farming, masih butuh item revitalize dari seorang Bajan. Menyelamatkan dirinya. Yes, bener banget budemosa. Lihat fight yang gak ada habis-habisnya. Tapi blue buff dari seorang Albert. Sorry, itu saya harus diamankan. Lihat, Mianya udah mulai duduk. Pedal saya segera belakang. Tapi di arah depan udah mulai coba dapetin satu buah. Tuh reda toplan. Reksi masih berubah jadi buruk. Buruknya masih bisa terbang. Ternyata gak di resleting untuk kali ini. Menuju ke arah bottom lane. Kita beri monster. Iya, tapi tadi sangka EVOS Legend mereka bermain objektif gaming dan langsung ditelan, dilepehin. Dan Sinta bisa bertahan lagi. Tiga poin kill baru saja didapatkan oleh EVOS Legend. Ini baru menit empat, tapi peperangannya di mana-mana. Dan aku suka banget dari kedua tim. Mereka bisa talih ulurnya, maju mundurnya begitu apik. Mereka paling tahu kemampuan satu sama lain. Dan sayangnya kali ini error QZ. Mereka agak dibawa EVOS Legend dari segi Nightworld, dari segi kill. Belum menghasilkan sama sekali karena mereka menunggu waktu yang tepat. Event turret juga. Dan lihat kali ini. R7 menurutkan coba diganggu. RKT lebih memilih fokus untuk terhadap turret dan Budhe. Ingat, Budhe, Budhe, Budhe. Tiga poinnya diamankan oleh One, bukan oleh yang lain. Maka cepat terkigit reaksinya. Tapi turret terlebih dahulu. RKT menunjukkan arah seorang lemon. Maka cepat dihajar. Bagaimana pelikah VDS terkara belakang. Bajan mencoboh mengejar di samping piring tetangga. Ternyata emaknya marah. Dua yang terikat belum ada. Dan Bajan masih bisa selamat. Nggak bakal dikommit sama R7. Karena Bajan udah ngelempar piring tetangga kali ini. Yes, semua resortsnya sudah dikeluarkan. Tapi EVOS Legend, mereka nggak mau overkommit. Mereka ngerti banget. Koron mereka belum siap. Tapi ternyata lemon di Arabawa. RKT mengulangkan apa piring dengan saat piring. Tapi W3 ke dalam R7. Dan langsung mengejut. Rekan nggak akan bisa bertahan. Dan Albert finally ngedapetin point kill untuk RRQ Housi. Point kill pertama untuk mereka. Dan telur sudah pecah. Kali ini nafas lebih segar untuk seorang Albert. Setidaknya Albert tahu. Dia dapat satu point kill. Dia bisa mendapatkan farming di arah mid lane. Dan R7 di arah bottom lane juga seperti yang akan coba untuk mendapatkan satu turret. Meskipun begitu, EVOS Legend dapetin turtle-nya by Mandiri tadi gamenya. Langsung menuju ke arah objektif gaming. Tapi lagi dan lagi ya. Ada satu korban dari EVOS Legend. Finn mencoba untuk kabur-kaburan. Teman-teman ini nggak bisa untuk melakukan backup sama sekali. Finn masih sepertangan. Tapi saya tak bisa. Terlalu lama. Albert dari belakang free hit banget. Bajan memakan demi terlalu besar Revitalize. Bisa menyelamatkan dirinya, Kak. Karena tinggal satu, Pak Rixi. Baik, kalian lihat di jilat. Di buka, di lepen dan warna. Bagaimana di shatter tapi di shatter masih ada scene. Masa pedrago di depan saja. Dapetin level. Level sama kalian. Baya yang bertubah. Dan R7 2 yang beraget. Lihat burungnya ketendang. Adu sakit R7 harus mundur. Bede pokok. Iya, Purify menelamatkan dirinya. Reaksi kembali saja. Sudah cukup puas untuk men-take down. Banyak sekali dari orang QC. Albert gak bisa kemana-mana lagi. Dia bahkan udah ngeluarin Moonlight-nya. Tapi itu gak cukup. Dan ditabrak, diseruduk di area bawah. Dan Evo Station. Mereka bermain sangat-sangat agresif. Tapi Pendragon sudah jadi kicil. Udah jadi Dino kicil. Dia harus pulang. Dia harus mengamani stack-nya terlebih dahulu. Karena kalau tidak, dia memang bisa gampang dipingkoh. Tapi Bajan di garis depan. Bukan kalau ada pendak SX dari seorang R7. Reci mengusir-mundur membuat red buff dari seorang tim. RRQ Hoshi bakal bisa diamankan oleh seorang Wan. Anak-anak dari PONTIDI mengamankan red buff. Iwani. Dia benar-benar ngelit game ini. Dari segi level, udah level 11. Sedangkan dari RRQ Hoshi baru level 9 dari Albert-nya. Perbedaan yang cukup jauh dan signifikan dari segi net worth. Kita bisa ngeliat bahwa Wan begitu melampaui semua pemain dari RRQ Hoshi. Dia udah punya wind talker. Dia udah punya wind talker, tapi kali ini lihat. Handless battle-nya sebentar lagi juga mau jadi. Handless battle menjadi 5700 berbeda jauh dengan seorang Mia. Tapi ingat, di light game Mia bakal bisa snowballing. Udah, mereka juga punya semeralda. Mereka juga punya L7. Ini reaksinya kalau gak bisa jaga posisi. Satu kali tendangan ke burung reaksi. Itu pasti bakal bisa tumbang. Dan turtle kembai mandiri. Bakal melihat Wan sudah mencoba untuk mendapatkan satu buah turtle. Dan mereka akan diamankan dari monster. Iya, dia sendirian di area bottom lane langsung saja dihajar. Wave of Dragon muncul ke arah RRQ Hoshi. Dalam bahaya. Dan semuanya langsung membawar Darjir. Terlalu terlambat untuk melakukan backup. Bajan di arah belakang. Lihat Albert-nya muda monster. Mau dikejar-kejar ke arah Wan akan reaksi dan juga Wan sudah hadir di sini. Lemon begitu loh. Semuanya sendiri digunang. Bliker digunang tapi pinter sekali di belakang. Mau kabur ke mana? Karena Air Force Legend mengamuk. Dicatar-dicatar digigit-gigit semua pemain dari Force Legend. Gila Lemon pinter banget. Dia tahu kupanya mau mati. Dia butuh absorb damage. Dia bikin kupanya tubang. Agar dia tetap aman. Dia gak diamankan. Gak diamankan sama seorang Wan. Gila Lemon. Itu pemikiran. Oh Tas. Ini kita tribut tukornya. Tas, 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 Tas. Dan langsung saja. Blue Bob diamankan. Baca banget kembang. Baca diamankan. Tas, 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 Tas yang tumbang. Agankah Baca melakukan blunder untuk timnya. Dan tentunya kita lihat tadi tribut tukornya. Tas, 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 Tas. Tas. Tambahin satu saja. Tas. Ini Tos. Kita Tos, 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 Tosan. Tapi yes, E-Boss Legend. Lihat betapa rapinya mereka bermain setiap Turtle. Ketika kita baru muncul. Turtle campaign mandiri. Eh, sudah langsung dicolek sama pemain dari E-Boss. Wan responnya cepat banget ke area Turtle. Gertsep minta ampun. Objektif gak pernah mereka kelewatan. Turet pun bersih kali ini dari E-Boss Legend. Mereka gak nyisain satu pun di tier. Pertama tier kedua udah gak ada sama sekali. Oke, dan ini lihat Araki jaris kali menggunakan Hilda. Tercatat Araki hanya pernah menggunakan Hilda sebanyak 3 kali. 2 kali oleh LG dan 1 kali oleh Liam. Dan jangan lupa 200 ribu lagi kita punya target. Dan mempunyai hadiah untuk kalian semua. Para Araki Kingdom dan juga E-Boss Family. Kita pecahkan, buktikan ke seluruh dunia. Bahwa viewers kita bisa mencapai 1 juta plus-plus. Seperti biasa, Budi Mongstar. Yoi dong. Apalagi ini match yang ditunggu-tunggu banget. El Classico penutupan dari regular season. Ternyata walaupun ini yang nge-vote E-Boss Legend. Itu gak begitu banyak dibandingkan Araki Ho sih. Tapi E-Boss Legend menunjukkan kebolehannya di game yang pertama. Ngamuk banget, baru 9 menit berjalan. Tapi udah kerasa banget tense dari kedua tim ini. Araki Ho sih. Mereka sabar juga menunggu timing yang tepat-tapik. Sebenarnya terekspos dari E-Boss Legend. Sudah mengetahui posisi dari Vind dalam bahaya. Mana teman-teman yang follow-up dari scene. Mulai ke arah belakang dengan polling starboard. Belum ada yang mau untuk berakukan semain Araki Ho sih. Memilih untuk kembali mereka gak siap. E-Boss Legend, damage yang begitu sakit. Sinfasi bisa selama lihat. Bajan mengeluarkan stiker lemon. Bajan menantang maut. Bajan mengeluarkan stiker sang alien. Hati-hati Bajan. Terlalu beresiko tinggi di guys depan. Tapi kita udah mencetuh. 77 ribu lain. Sampai 200 ribu lain. Kita pecahkan. Buktikan kalian terkeceh, tersolid. Terkeceh, tersolid. Oke ini dia. Dimana? Plain start di scene-nya. Ada dari Albert. Iwan anak emak dari Ponte. Dan juga akan melawan bayi alien. Bude monster. Iya. Dari KDE gak terlalu jauh. Dari gold juga kita bisa melihat bahwa Albert lebih melampaui daripada One. Dia berfokus ke area farming, farming, farming. Kita tahu play style dari Albert dan One. Sedangkan dia adalah tipikal player yang suka fight juga. Dan bahkan kita melihat dari Roger-nya. Dari awal dia udah ngerapetin 2 kill di awal. Ngebuat dia sekayanya luar biasa. Udah 8K net worth. Oke. Kali ini lihat. Bapak Lord terhormat sudah melenggang di arah top lane. Bude monster. One bakal coba tuh mengganggu. Rexy masih cukup menunggu. Udah mulai tergigit oleh seorang kubat. Tapi answer Rpdst karena belakang pengusir muda para pembeda dari RRQ. Lemon sekarang tuh mau kali ini para pembeda dari AE. False Legends mulai masuk. One anak money dari Ponte. Ternyata kamu terlalu terburu-buru. Memilih untuk mendapatkan 1 poin tambahan. Tapi ternyata mereka mau objektif. Mereka mau dapetin jadi peter di arah bottom lane. Dan Lord sudah hilang. Kali ini One anak money dari Ponte. Dapetin 1 poin tambahan monster kill. Dan kalian harus tumbang remonstar. Dan dua ini betul-betul hilang. Evoz Legends semakin terbuka jalannya untuk menyentuh base dari RRQ. Permainan yang sangat rapi dari Evoz Legends. Mereka mengepus tiga lane dari RRQ. Sekarang RRQ. Kebingungan kelimpungan. Mau gimana cara mendefense untuk base-nya. Ini bencana RRQ. Kehilangan poin yang bertambah. Evoz Legends. Tentang Game 1 dan Roar. Maksud kamu.